Yang dilakukan adalah bagaimana kita tetap bisa menjalankan operasi kita dengan efisien, sehingga meskipun harga minyak itu turun secara cukup tajam, kita masih bisa memberikan margin yang cukup untuk para shareholder kita. Dengan penurunan harga minyak ini, secara umum semua perusahaan, termasuk Santos, terpengaruh. Kenapa? Karena revenue turun significantly, sedangkan aktivitas masih tetap ada. Jadi tema utama yang dilakukan adalah bagaimana kita tetap bisa menjalankan operasi kita dengan efisien, sehingga meskipun harga minyak itu turun secara cukup tajam, kita masih bisa memberikan margin yang cukup untuk para shareholder kita. Secara umum kalau kita lihat harga saja, simple calculation dengan nang-susi produksi sama, kalau 1 dolar tadinya 100, 1 barrel 100 dolar, sekarang 40, berarti per barrel yang kita produksi itu penurunan revenue-nya paling tidak ada 60 dolar. Itu sangat signifikan. Jadi memang tema utamanya dari sisi perusahaan adalah bagaimana kita tetap bisa menjalankan operasi dengan cara se-efisien mungkin, tapi karena ini masalah bersama di industri, tentunya kita harus bekerja dengan para pemilik support di industri ini, bagaimana kita bisa sama-sama melihat apa yang kita bisa optimumkan, dan dengan regulator juga untuk melihat apakah ada proses-proses tertentu yang bisa kita perpendek. ini, apa, perizinan, approval, dan sebagainya. Santos di Indonesia, secara umum lebih dari 95 produksi kami sebetulnya related ke gas, gas yang dijual ke pasar domestik. Jadi Santos di Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh harga minyak. Misalnya, bisnis proses. Kita melihat dulu, apakah bisnis proses kita ada yang bisa dibuat lebih slim, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih cepat, dari planning sampai ke implementation bisa berjalan lebih cepat, itu satu. Kemudian berbagai macam kontrak negosiasi. Kami tentunya meminta pengertian dari seluruh perusahaan yang men-support bisnis kami, ini environmental-nya berbeda, dan ini adalah bisnis kita bersama. Apa yang kita bisa lakukan secara berbeda, renegosiasi, efisiensi, dan sebagainya, itu kita lakukan. Di luar itu kami juga melihat apakah the way we operate di lapangan sudah optimum atau belum. Kalau emang ada yang tidak perlu, ya kita sederhanakan ini. Itu beberapa contoh yang sudah kita lakukan.